Semua-semua ketika kita mendengar informasi kabar gembira ada beberapa Pemda yang sudah membagikan atau menyerahkan SK P3K Tentunya kita bertanya-tanya kapan sih untuk pembagian SK di daerah saya Dan pada video ini kita akan berbagi aplik informasi terbaru yaitu update per tanggal 26 Februari 2024 Tentunya inilah terbaru hari ini teman-teman Kita akan melakukan yaitu live check progres penetapan nomor induk P3K di semua Pemda Pada link baru pengecekan penetapan nomor induk P3K Asal kita ketahui saja untuk link pengecekan ini berubah ya dari yang sebelumnya Ini menuju ke link yang terbaru teman-teman Nanti kita akan mengecek yaitu untuk progres penetapan nomor induk P3K guru, P3K kesehatan dan juga P3K teknis Pada tanggal 26 Februari 2024 Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sewasuanya disini ada hal penting yang perlu teman-teman ketahui Bahwasannya untuk link pengecekan progres penetapan nomor induk P3K Ini adalah sudah berganti teman-teman Ya benar kalau misalkan sebelumnya ini kita mengecek pada SID update NI P3K dan NIP Sekarang berganti menjadi SID 24 NI P3K dan NIP Nah sekarang kita coba cek ya untuk yang di atas Ini sekarang sudah tidak bisa diakses teman-teman Kita coba copy pastikan Google Kita pastikan disini Sekarang sepertinya sudah tidak bisa untuk diakses Dan sekarang sudah 44 ya tidak ditemukan Dan silahkan teman-teman mencoba link yang kedua Ini adalah link resmi yang diumumkan oleh BKN Nah disini kita coba copy Kemudian kita pastikan pada tab baru ya Nah ini Ini SID 24 NI P3K dan NIP Kita enter Nah sekarang sudah masuk ya Ini adalah untuk update per tanggal 26 Februari tahun 2024 Nah disini kita cek untuk progres penetapan nomor induk P3K Ini kita cek mulai dari yang CPNS dulu Untuk yang CPNS disini progresnya itu usul masuk sudah cukup lumayan banyak Yaitu 615 dari yang lulus ada 617 ya Ini yang masih mengisi DRH ini ada 1 Kemudian disini yang BTS ada 615 Nah ini dari Badan Intelijen Negara Kemudian usul masuk lagi disini dari Sekretariat Jenderal DPRR Kemudian juga ada Badan Riset dan juga Inovasi Nasional Kemudian kita cek yaitu di P3K Guru ya Nah ini untuk P3K Guru Ini sudah banyak sekali progres untuk perkembangannya Dan selanjutnya disini Deli Serdang ini sudah kemarin ya Sudah penyerahan SK ini Kemudian untuk yang P3K Teknis ada disini Kemudian yang P3K Tenaga Kesehatan ada disini Nah teman-teman juga bisa mengecek untuk di Pemda masing-masing Nah disini kalau misalkan Pemda ini kita mengeceknya Pada media sosial di kontrak BKN masing-masing ya Kalau misalkan disini kita berkunjung ke BKN Makassar Dan disini untuk update terakhir masih tanggal 22 Februari Namun disini disajikan secara main detail Terkait tentang prosentase untuk penetapan nomor IP3K Misalkan saja di pare-pare ini sudah 100% Kemudian di Wajo sudah 100% Namun disini untuk update terbaru Ini adalah masih kemarin di tanggal 22 Februari ya Dan yang sudah update terbaru ini juga Selain kantor pusat BKN Ini juga di Surabaya ya BKN Surabaya Katakanlah disini misalkan untuk yang P3K Guru Disini sudah di update Yaitu per tanggal 23 Februari kemarin Ini adalah disini prosentase harian 21% Kemudian untuk progresnya Ini di masing-masing Pemda Yang sudah masuk untuk usul penetapan nomor IP3K Dan juga yang sudah ACC Untuk di Kabupaten Ngawi sendiri Disini untuk progresnya Usul masuk 434 Kemudian sekarang Masih proses verifikasi di kantor regional BKN Belum ada keputusan apakah ada yang BTS Ataukah ada yang TMS Nah kita menanti bersama Disini untuk ACC Ini nanti jumlahnya sama ya Kalau misalkan sudah ACC Maka disini nanti kita akan segera menerima SK Dan sekarang kita cek Yaitu untuk di link resmi dari BKN Pusat Ini adalah dari seluruh Pemda Dari seluruh daerah Nah disini kita akan cek satu persatu Nah disini kita coba kita reload ya Disini di update sekitar setiap 5 menit sekali ya Ini untuk CPNS Kemudian disini untuk yang P3K Guru Disini yang bisa menjadi acuan juga Ini adalah pernyataan dari Bapak Berituan Bahwasannya jika usulan penetapan nomor IP3K Diterima oleh kantor regional BKN Pada bulan Februari Dikarenakan sekarang ini tinggal beberapa hari lagi Kita sudah beralih ya Dari bulan Februari menuju ke bulan Maret Jika usul ini masuk di Februari Maka pasti nanti TMT 1 Maret ya Kemudian SPMT 1 April Dan juga nanti di bulan April Itu teman-teman sudah menerima gaji pertama sebagai P3K Makanya disini ketika teman-teman mengecek Ini adalah dipastikan disini untuk di bagian usul masuk Disini untuk Pemda kita Ini sudah melakukan usul masuk ataukah belum ya Nah ini Kemudian nanti setelah usul masuk Akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh kantor BKN Kemudian nanti akan diputuskan Apakah ada yang TMS Apakah ada yang BTS Kemudian yang sudah ditetapkan nomor itu P3K itu Ada berapa Kemudian yang sudah di CTSK ini Ada berapa teman-teman Dan sekarang silakan teman-teman cek Disini untuk daerahnya masing-masing Untuk P3K guru Ini nanti tahapnya sudah sampai mana ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!